Tribunarus pagi tadi prosesi Rau Adat Pelas Benua 2022 resmi dimulai. Kegiatan ini dimulai selesai upacara mendirikan tiang ayu di keraton Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, Tribunarus. Upacara dilanjutkan dengan memberikan sesembahan dan menyalakan bronk. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Miftah Aulia Angkaini dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Aniska. Memang tadi pagi terlihat ribuan warga Kutai Kartanegara berkumpul memadati halaman keraton Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Dan mereka menyaksikan pembukaan Rau Adat Pelas Benua tahun 2022 yang sudah resmi dimulai setelah adanya upacara mendirikan tiang ayu di dalam keraton. Upacara ini juga dilanjutkan dengan memberikan sesembahan dan menyalakan bronk di halaman keraton Kutai Kartanegara oleh Sultan Kutai Kartanegara, kemudian Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Dan dalam kesempatan itu Bupati Kutai Kartanegara juga mengatakan bahwasannya prosesi Rau Adat Pelas Benua ini merupakan hal yang penting karena sudah dilakukan secara turun-menurun. Dan pihaknya juga berkomitmen untuk menjadikan Rau sebagai kalender event tetap daerah setiap tahun. Dan untuk diketahui Rau berasal dari bahasa lokal atau bahasa daerah etnis Kutai, yang mana disebut pula Rau yang berarti ramai, hilir mudik, bergembira, dan berpestaria. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara adat oleh pihak Kesultanan Kutai Kartanegara atau kerabat kerajaan dengan maksud atau haja tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam wilayah administrasi Kesultanan Kutai Kartanegara. Namun semenjak Kesultanan Kutai bergabung dengan NKRI dan menjadi daerah suap raja, kemudian menjadi daerah istimewa Kutai dan daerah tingkat 2 Kutai, maka praktis upacara adat Rau mengalami kevakuman pada saat itu. Namun pada tahun 1970, Bupati Kutai Ahmad Dahlan sudah berupaya untuk melestarikan kembali upacara Rau yang merupakan upacara turun-temurun dan meskipun pada saat itu tataran upacara adat yang ada tidak belum lengkap seperti saat ini, karena pada saat itu Kesultanan Kutai Kartanegara belum memiliki sultan dan meskipun sudah ada putramah kota. Kemudian gelaran upacara ini pun kemudian dipadukan dengan hari jadi kota Tegarong pada tanggal 28 September dan nantinya juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya daerah. Dan Bupati Kukar Edi Damaceh juga berharap bahwasannya kegiatan Rau kelas Benua tahun 2022 ini juga bisa terus dilestarikan dan menjadi destinasi objek wisata yang bisa memberikan manfaat dan dampak bagi perekonomian masyarakat dan harapan ini juga sejalan dengan harapan dari Sultan Aji Muhammad Arifin yang mana sebagai Sultan Kutai Kartanegara Imert Adikura bahwasannya Rau adat kelas Benua 2022 ini bisa berjalan dengan baik dan membawa berkah bagi masyarakat Kukar terutama dari segi ekonomi. Demikian Ariska. Baik, rekan Miftah Aulia Anggra ini dari Tribun Kaltim. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!